Halo Mams, kali ini Chef Mamako akan menunjukkan keunggulan-keunggulan yang ada pada minyak goreng kelapa Mamako Platinum. Pada pengujian kali ini, kita akan memakai risol mayo. Makanan yang sering dijumpai di berbagai tempat ini, selain rasanya yang enak, risol mayo juga cukup mengenyangkan. Pertama-tama, kita samakan berat dari risol mayo yang akan kita goreng. Samakan juga ukuran 2 minyak yang akan kita gunakan untuk penggorengan. Terlihat, sebelah kiri adalah minyak goreng kelapa Mamako Platinum. Dan sebelah kanan, minyak goreng berbahan dasar sawit. Lalu, kita tuangkan dalam tempat deep frying-nya. Kedua minyak tersebut kita didihkan sampai 170 derajat Celcius. Setelah sudah sama-sama dalam suhu 170 derajat Celcius, saatnya menggoreng. Kita masukkan risol mayo-nya. Pada percobaan kali ini, kita memakai risol mayo. Karena risol mayo akan terlihat sekali dalam respon minyak goreng. Contohnya dalam tekstur, rasa, warna, daya serap terhadap minyak, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Penggorengan pertama ini terlihat hasil gorengan dari minyak goreng Mamako lebih cerah. Lanjut ke penggorengan kedua. Pada penggorengan kedua, sudah terlihat perbedaan warna dari masing-masing risol mayo. Di akhir penggorengan nanti, kedua minyak akan kita sandingkan. Apakah memiliki warna yang beda dengan pertama kali sebelum digoreng? Atau jika ada perbedaannya, seberapa besar perbandingannya? Tidak lupa mengingatkan, minyak goreng kelapa Mamako Platinum memiliki keunggulan, daya serapnya rendah terhadap makanan sehingga awet dipakai hingga 6 kali penggorengan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penggorengan sudah selesai, saatnya membandingkan minyak yang telah dipakai. Pertama, lihatlah minyak goreng dengan berbahan baku sawit warnanya kuning pekat. Dan yang kedua adalah minyak goreng kelapa Mamako. Warnanya masih sama, hampir tidak berubah dengan di awal penggorengan. Sekarang, mari kita bandingkan hasil penggorengannya. Pertama, dapat dilihat daya serap dari kedua makanan. Daya serap dari minyak goreng kelapa Mamako sangat sedikit, hampir tidak terlihat. Risol mayo yang digoreng dengan minyak goreng kelapa Mamako terlihat lebih cerah. Tekstur dari Risol mayo terlihat crunchy dan bagus secara visual. Terima kasih telah menonton! Itulah fakta keunggulan dari minyak goreng kelapa Mamako. Terima kasih telah menonton!